Intro Setelah 100 tahun berlalu, kota Paris akhirnya kembali jadi tuan rumah Olimpiade. Sudut kota telah siap berhias dan kehadiran Olimpiade semakin terasa. Kota Paris sedang bersiap dan pada tanggal 26 Juli nanti, Olimpiade 2024 akan resmi dibuka. Pada saat itu ada sekitar 10.500 atlet yang datang dari seluruh dunia akan bertanding, berlaga dan mengejar medali. Dan juga diantaranya ada sekitar 20.000 awak media yang akan menjadi mata bagi miliaran orang yang akan menyaksikan atlet-atlet mereka berlaga di City of Lights. Dan saat ini banyak persiapan tahap akhir yang sedang dilakukan di penjuru kota Paris termasuk salah satunya di belakang saya ini, di area Menara Eiffel dan juga Trokadero yang akan menjadi puncak arak-arakan para atlet yang akan melintasi Sungai Sen. Instalasi persiapan teknis terus berlangsung di pekan terakhir menjelang pembukaan. Di Trokadero yang biasanya menjadi tempat para turis memandang Menara Eiffel. Dibangun stadium kecil untuk para undangan utama pembukaan Olimpiade. Dan bagi pengunjung yang datang, waktu semakin dekat untuk mereka bisa menyaksikan atlet kebanggaan mereka berlagang. Bagi warga Paris maupun pengunjung, area pusat kota menjadi area yang tidak mudah didatangi. Banyak area yang ditutup dan pos pemeriksaan bertebaran memastikan hanya orang yang memiliki izin bisa masuk. Jalanan di sekeliling Menara Eiffel biasanya selalu ramai oleh turis, bus, tur-tur yang sedang melintas. Tapi kali ini suasananya sangat sepi karena memang sudah banyak jalan-jalan yang ditutup. Seperti ini biasanya jarang sekali terjadi melihat Menara Eiffel dan bisa berjalan tanpa melewati kerumunan banyak orang. Memang untuk orang-orang yang ingin berkunjung ke kota Paris, ada baiknya untuk mendapatkan informasi tambahan untuk jalur-jalur yang sedang ditutup. Dan mereka bisa melewati jalur yang lain. Atau paling tidak bisa memilih tempat mana yang memang lebih nyaman untuk dikunjungi selama di Paris sampai menjelang pembukaan Olimpiade nanti. Dan salah satunya Anda bisa juga mengunjungi website Paris 2024. I hope it's a good moment for the French people, for everybody, and I'm not sure about the organization at this moment, but I hope it's a very greatest thing for everybody. For the French people, it's difficult because here I would like to see the judo or probably the soccer or the football, I don't know what you prefer, but it's terribly difficult to have tickets, you know, and probably I think it's better for if we have some price for French people or something like that, but it's very expensive, I think so. I'm here today for discover that, because look like I said before is the information come day by day, and you have to discover what happened really during the event, and I think it's not easy for everybody to come to the place to be, you know. Selain di area pusat di sekitar Menara Eiffel, pada saat pembukaan nanti para pengunjung juga bisa menyaksikan parade atlet dari tepi sungai Sein. Tim yang di belakang layar juga telah siap, seperti yang ada di International Broadcast Center ini. Tempat di mana setiap kegiatan dan pertandingan Olimpiade akan disiarkan ke seluruh dunia. Menyelenggara Olimpiade memperkirakan, dari tempat ini ada 350 ribu jam yang disiarkan dari Paris ke seluruh dunia. Tapi, jalan-jalan di kota Paris ternyata tidak hanya penuh berisi atribut Olimpiade. Unjuk rasa, bagian dari ekspresi politik yang kerap terjadi di Paris masih memenuhi jalanan. Pembukaan Olimpiade Paris akan berlangsung dalam setiap hari. Tapi, ketika kita turun ke jalan-jalan di kota Paris, kita selalu diingatkan kalau kota ini adalah kota yang kompleks. Dengan berbagai latar budaya, ideologi, sampai pandangan politik. Dan, merupakan yang biasa untuk warga Paris turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka. Salah satunya di hari ini, warga Paris banyak yang turun ke jalan untuk menyampaikan keprihatinan mereka atas apa yang terjadi di Palestina. Aspirasi terus berjalan, persiapan terus berlangsung. Apapun dinamikanya, Paris harus siap karena diperkirakan ada 15 juta pengunjung yang datang ke Paris dalam 19 hari berlangsungnya Olimpiade. Para pengunjung yang mulai berdatangan juga akan merasakan ragam wajah The City of Lights. Delphi Sinambela melaporkan dari Paris, Perancis.